Pemilsa pemilihan umum di Indonesia layaknya ajang popularitas. Banyak calon legislatif yang memiliki kepopuleran dapat dipilih dengan mudah oleh masyarakat. Namun sebaliknya, tidak sedikit caleg yang kurang atau bahkan tidak dikenal masyarakat harus mengurungkan niat untuk duduk di kursi dewan karena tidak populer di masyarakat. Kontestasi pemilu di Indonesia belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Tidak jarang masyarakat memilih calon legislatifnya hanya karena populer tanpa melihat kualitas dan kapabilitas calon yang dipilih. Sedangkan tidak sedikit caleg-caleg yang memiliki kualitas tapi tidak bisa menunjukkan tarinya pada kontestasi pemilu karena tidak ada popularitas yang melekat pada dirinya. Jadi orang-orang yang berkualitas tetapi dia tidak punya popularitas rasanya tidak ada jalan buat muncul. Gimana jalannya? Orang dia enggak populer. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang punya popularitas tetapi dia tidak punya kapabilitas bisa saja kemilih. Kenyataannya begitu. Fenomena ini mendorong Partai Perindo untuk memberikan kesempatan yang sama bagi putra-putri terbaik bangsa melalui mekanisme konvensi rakyat berbasis digital. Program ini sebuah upaya nyata dari Partai Perindo untuk memulai demokrasi berbasis digital yang terlembaga, terarah, dan terukur dalam mencari kadar-kader terbaik bangsa sebagai wakil rakyat. Tim Liputan Ainews melaporkan.